Pak, ini saya berada di kandangnya Pak Joko, Joko Brimov ini Ini kita mau tanya-tanya teman-teman, teman-teman yang harga nanti Nanti kalau ada yang tanya harga dan kurang paham atau kurang jelas bisa belajar di sini bersama beliau Nah beliau orangnya, ini orangnya sangat welcome sekali teman-teman Sudah banyak yang belajar ke sini Termasuk dari mahasiswa-mahasiswa juga ya Pak ya Nanti rencana mau ke sini Ini ada kambing kendit kayaknya Pak ini Jenisnya apa ini Pak? Jawa Randu Kendit Jawa Randu Kendit, Jawa ya Pak ya maksudnya? Jawa Randu Peranakan Ini peranakan sendiri? Peranakan sendiri Kalau untuk harga ini berapa ini Pak? Belum ada labelnya Belum ada labelnya, sudah ditawar berapa ini Pak? Ya banyak sih, penawaran sampai 5-6 gitu 5-6 juta ini belum teman-teman Cuman nggak dihargai dulu Nggak dihargai ini, usia berapa kira-kira Pak ini? 2 tahun ini, 2 tahun Baru awal poel, baru poel kemarin tuh baru Baru awal poel, oh seperti itu Ini ya udah tinggi Pak ini Tingginya kira-kira randu Berapa ini Pak? 90 ada Jantan, Jawa Randu teman-teman Rewas dan kendit Ini kalau ada butuh biasanya ya Nyari Nah dari ini Bukan ini Bukan kebutuhan konsumsi Tapi kebutuhan ritual Ritual biasanya Tawa itu kan kebutuhan seni Seni Ini kalau ini kebutuhan ritual Ini yang mau butuh ritual ya silahkan Ini domba biasa ya Pak ini? Domba lokal itu Lokal Lekor tipis Di sini udah berapa bulan ini Pak? Itu baru seminggu Baru seminggu ini? Baru saya dapat seminggu Baru dapat seminggu Ini Kalau kambing kayak gini Per kilonya berapa Pak ini Pak? Kalau ini Kalau jantan tuh Rata-rata 65 sampai 70 70 Terus untuk Kambing ini Kira-kira Berapa kilo Pak? Per ekor ini Pak? Ini 40 lebih 40 lebih Berarti jatuhannya di berapa Pak ini? Kemarin saya beli di 24 itu 2.400.000 Ini berapa kilo ini Pak kira-kira? Kalau ini saya beli lama Udah 3 bulan Ini udah 3 bulan? Dulu saya beli 1,2 1,2 Sekarang ini sudah Naik Sudah naik Sudah lama Soalnya ini Dagingnya sudah berbeda Teman-teman Lebih krakasnya Lebih kelihatan Ini Cross Merino kayaknya Pak? Bukan ini cross Texel Oh Texel Ada tanduknya ini? Kira Merino tadi? Ada Ada darahnya saja Tapi ya enggak Ada darahnya sedikit Ada Itu hampir 50 kilo Ini 50 kilo ini Belum poil Belum poil Baru usia kira-kira berapa ini? Ya belum ada 2 tahun Belum ada 2 tahun Belum poil teman-teman Nah ini kan kalau domba Biasanya 6 bulan sudah boleh korban Ini belum ada 2 tahun Sudah poil Punya saya dulu 8 bulan sudah poil Dan besar Ini domba dari Ambarawa Ambarawa ini? Oh ini dari Ambarawa Ini 3 bulan 3 bulan Ini berarti dagingnya sudah berubah ini Pak Sudah itu Siap Akikah itu Kalau Akikah ini Tandanya sudah berubah itu Dadanya sudah keluar Oh dadanya sudah mantap Dadanya sudah keluar Yang sana itu Ada yang belum ya Pak itu? Ya ini sudah keluar Ini juga Ini di harga berapa kayak gini Pak biasanya? Belum ada harga Belum ada harga per kilo ini ya Pak ya? Per kilo Per kilo Jadi kita jual kiluan Biar konsumen itu tidak Tertipu Jadi kita jual kiluan Kita kasih harga 65 sampai 70 Nah nanti Yang mau nyembeli silahkan ke sini Timbang Kalau disini juga siap Langsung belinya Tinggal gak siap Beli apaan Terima jaging tinggal masak Tinggal masak Ini apa ini Pak? Merino ini Merino Ini yang gak full float tapi udah cross ya Oh ini cross F ini Ini F berapa? F3 mungkin ya Pak F5 itu kan full float Nah ini Kalau F1 enggak Ini udah Bagus tadi ya Iya ini Ini bagus ini Udah kayak asli ini Cuma disini mau tak pakai ini ya Perbaikan genetik Saya dapat di harga 2,5 Ini mah 3 ekor ini 2,5 2,5 Rata-rata Jantan ya Pak ya? Jantan Termasuk Dapat beruntung ini Murah ini Kayak baksa yang punya Pokoknya tak paksa Mau boleh gak boleh Tak punya 2,5 Ini apa ini Pak? Ini cross Cross sama garut Cross sama garut? Ini Iya Yang ini Tanduknya besar Cuma Cuma Telinganya lebar Kalau Dapat di harga 1,500 1,500 Kecil dulu Pak? 3 bulan disini Sudah 3 bulan Sudah kemu Sudah dibayar 2,3 Saya tak Jawab dengan senyum aja Belum boleh Belum boleh Ini karena Buat Nanti perbaikan genetik Baru 10 hari disini Oh ini baru 10 hari Badannya masih Belum terisi Kalau baru-baru Mantap-mantap yang tadi Ini di harga berapa dulu Pak? 1,050 Jantan? Jantan Ini? 1,100 1,200 1,250 1,250 Ini dapat Harga yang Cukup miring teman-teman Kapan-kapan kita main Ketempatnya yang jualan Kita Ikut teman-teman Nah ini Ini Biasanya nanti Di kandang ini berapa bulan Pak? Ini sih yang jantan ini Tak tunggu sampai itu lantai Mas Itu lantai Berarti Sokudipi Kita maksimalkan nanti Maksimalkan Ada jawa-jawa juga ini Ini jawa apa ini Pak? Ada anaknya juga ini Anakan saya beri 800,000 Jantan? Jantan Jantan 800,000 belinya Belinya teman-teman Jawa Randu Itu bedina Ini jawa randu ini? Jantan Jantan Ini proses Dilatih makan ini Oh Bermentasi Sudah berapa minggu Pak? Sudah lama ini Sudah 1 bulan Sudah mau makan ya Pak? Sudah Jantan ini sudah habis Ini sudah Tidak dikasih yang lain kan makan Ini juga Jawa Randu ini Pak? Sama 800 800an jantan ini? Ini di pasar 1500 Kalau yang jual belan Pokoknya kalau beli itu Pelan-pelan Rasah ke susu ya Pak Di sana ya Pak? Di sana dianggap lagi gak Pak? Ada tapi sana Tidak dijual Tidak dijual Banggap duluan Naik aja Ini pengembungan juga Pak ini? Ini pengembungan Kalau betina ini Paling harganya 48 Kemarin udah di Ini full Betulnya segini-gini nih Di harga berapa ini Pak? 48 per kilo 48 per kilo Nah ini berapa kilo Rata-rata Pak jual? Keluarnya di berapa kilo? Di 20 kilo up 20 kilo up Ini masuk berapa ini? Ini rata-rata Kemarin masuk 15 15 kilo nanti Setelah 3 bulan Ya jadi 20 lebih Ini baru berapa hari Pak disini? Kalau ini sih sudah lama Sudah lama Cuman ini sisa yang kemarin Yang akhir Yang kalah makan Jadi oh iya Sudah padat-padat dagingnya Tapi di 5-20 Belum ada 20 Tapi sudah padat ya Pak ya Dagingnya lebih padat ya Pak Biasanya kiri-kiri Kan makanannya Makanannya Larus Karena gak pake ampas tagu Ini jantan atau betina Pak ini? Betina semua Betina juga Ini juga sama buat Pengembungan Pak ini? Iya Kalau kita jual Segitu 48 ribu per kilo Teman-teman Dan rata-rata itu Di atas 20 kilo 20 kilo Kita jual minimal 20 lah Biar ada duitnya 20 itu Berarti jatuhnya berapa Pak? 960-an Sekitar di bawah 1 juta Kalau 20 kilo Teman-teman Lemanya Kalau jual kiloan kan Orang gak ketipu Enggak Gak ketipu Pak Bulunya soalnya kan Biasanya yang mau ngari Bulunya kelihatan Riwuk-geriwuk Ternyata kan dagingnya gak ada Ini kita cukur nih Biar kelihatan Nanti gak lari ke Di sini Lari ke bulu Ini Cross ini Pak? Enggak Lokalan ini Enkor tipis berapa ini Pak? Kayak ini sama? Sama Nanti di sini Nanti di sini biar anaknya besar dulu Siap melahirkan kita pindah Oh ini dibuat breeding ternyata Dapat harga berapa dulu Pak? Ini 1 juta 300 Ambil? Untuk anaknya nih Ada anaknya? Oh ada anaknya Nanti hidupnya laku Modalnya Anaknya kan tinggal Keuntungan Oh iya iya Bener-bener Ini kecil-kecil itu Jambu harus dapat atau apa Pak? Ini harga 400an Ini emang gak bisa besar atau gimana? Baru tak cukur itu Oh baru dicukur? Kalau dicukur kan gitu Kerehatan tulangnya Kerehatan tulangnya Nah ini Nyukurnya pakai apa ini? Gunting biasa atau? Pakai cukur itu Cukur mesin Ini baru berapa bulan Pak? Kalau ini udah lama dulu Pak Pak Error di awal Error di awal Gerengan itu Nah yang terlihat ini Kambing 2 ini Pokoknya Yang luar biasa ini perawatannya Terus kita isolasi terus Ini makannya Baru beberapa hari Yang kemarin maunya itu Rumput Rumput Oh Error di awal Kecentet betul gak ini? Kalau ini mau makan Sudah tadi Sudah kemul Sudah kemul Sudah kemul Sudah lari-lari Sudah kemul Sudah kemul Sudah mulai sehat Ini ada merino Merino ini Pak ya? Merino bisa cukur Ini Bulunya dapat setengah karung Bulunya setengah karung? Banyak ini Banyak ini Nanti mau tak apa Bantal Bantal dicuci Ini saya dapat di harga Rp 2.500 Rp 2.500 Rp 2.500 Ditin aja Belum beranak? Belum Disini beranak Beranak Anaknya sudah ditawar Berapa ini Pak? Mereka mau dibawah Serti Belum boleh Satu bulan itu ya Pak? Sudah sebesar itu? Sudah lebih Dua bulan belum ada Satu bulan lebih Sudah susah ini Tinggal Nunggu gedenya Sambuannya Dagingnya Mantap Cuman ini Dia Kawinnya sama lokal Jadi Kepalanya kan Kepala lokal Kepala lokal Kalau ini kan Banyak gede mulutnya Kepala lokal Ini perbaikan Perbaikan genetiknya Kan begini Dia bukan Full merino Tapi Bedah-bedah Badannya bagus Tapi Mukanya Mukanya lokal Badannya ini Nanti badan merino Besar Kemuk Hei Kron Hei Nah ini ada Jolan sandal Ini induknya Ini Darah merino Indonya Tapi Anaknya Jawa Lokal Ini crossing Merino Ini gak dijual Baru dapet Baru dapet Baru seminggu Baru isolasi Ini isolasi Semua 11 ini Wah ini ternyata Isolasi Semua Dapet di harga 19 1.902 ekor Ini Ini 15 1.500 Baru dapet Teman-teman Ini 15 Karena anaknya Udah besar 15 Anaknya udah Jantan ini Anaknya Peti Peti Ini 2.000 2.000 Ini Karena Anaknya Jantan Ini 1.000 1.000 Ini Rata-rata Itu berapa Itu Rata-rata 1.2 1.3 1.2 1.3 Jantan Baru dapet Semua Itu Baru Seminggu Yang sana Baru Tiga Oh Tiga Ini Sekali Nyari Dapet Berapa Ekar 30 30 Nanti Setelah Gemuk Tiga Bulan Oh Sampai Anu Kurban Ya Pak Kita Lihat Nanti Kalau Idul Fitri Harganya Bagus Kita Kalau Kurang Bagus Ya Kita Tunggu Itu Lata Biasanya Perkilau Juga Ini Kalau Idul Lata Jogra Lebih tinggi Mas Jogra Biasanya Mas Harganya 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 Ritual Ritual Keagamaan Ini Rata-rata Harganya Di harga 1,3 1,2 Sampai Sana Teman Sampai Itu Masih isolasi Masih treatment Masih tak suntik Masih Belum selesai perawatannya Masih hijau Masih hijau Belum mau Ya sudah Kita late Kalau sore itu Kita kasih dulu Nanti malam Kita kasih rumput Oke 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 teman itu Sedikit informasi Dari harga-harga Kambingnya Pak Joko Nanti kita tanya Tanya-tanya Pakanya Teman-teman Yang bagus Seperti Nanti Biar diberikan tips Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh